Puasa itu selalu membawa berkah, nah kalau kalian nih berusaha untuk mencari rezeki di bulan puasa, coba deh berdagang alias berjualan. Kalian juga harus tau nih, gak semua hal itu laku dijual loh. Nah berikut ada beberapa hal yang bakal laku kalau kamu dagang pas bulan puasa alias kamu jual. Yang pertama pasti dicari itu adalah yang segar-segar dan manis seperti es belewah atau orang sering mengenalnya es gar bis nih. Nah minuman manis dan juga segar memang merupakan hal yang paling banyak dicari orang untuk berpapuasa. Jadi nih kalau kalian mau laku jualannya dagangannya, gak ada salahnya untuk berjualan es belewah. Yang kedua nih masih berhubungan dengan segar dan manis adalah es kelapa muda yang juga paling banyak dicari orang untuk berbuka puasa. Tapi makan kelapanya jangan kebanyakan ya, kono nih bisa ngakibatkan kremian alias cacingan. Waduh gak enak ya, ntar geli-geli gimana gitu ya di perut. Kemudian selanjutnya adalah si buah kurma, juga menjadi inceran pas bulan puasa. Kemudian kalian juga bisa nih berjualan gorengan. Tuh kan, emang gorengan tuh enak banget ya diicip-icip pas buka puasa. Buat ganjel perut gitu pas panas-panas, kriuk-kriuk, aduh enak banget. Tapi hati-hati ya, kadang ada juga tuh yang krispinya dari plastik. Wih dih, nakutin ya. Yang selanjutnya adalah sirup. Nah, entah kenapa hampir semua minuman yang dihidangkan pas berbuka puasa tuh pasti ada unsur sirupnya ya. Dan biasanya nih, kalau di televisi sudah ada banyak iklan tentang sirup, berarti tandanya sudah mau bulan puasa. Yang selanjutnya adalah sarung. Memang sih, sarung itu tidak begitu krusial banget pas bulan puasa. Tapi biasanya nih, orang pasti akan beli sarung buat sholat it. Makanya, sarung ini bakal laku dijual menjelang akhir puasa. Beli aja pake sarung. Kemudian adalah busana muslim atau baju muslim. Membeli baju muslim nih, kayaknya emang udah kewajiban banget kalau pas bulan ramadhan. Karena bisa dipakai untuk lebarannya ya. Makanya baju muslim nih, bakal rame dicari orang pada saat bulan puasa udah masuk minggu ketiga sampai malam takbiran. Dan yang gak lepas dari tradisi ramadhan dan juga lebaran nih, kalau bisa dibilang adalah makanan yang satu ini ketupat. Wajib adanya. Nah kalau kalian mau jualan ketupat, mendingan pas lebaran aja ya. Tinggal dua hari lagi gitu deh jualannya. Pasti laku. Gak ketinggalan tradisi orang Indonesia yang satu ini juga pasti bakal dicari dan juga laku. Adalah parsel. Nah, kirim-kirim parsel kayaknya emang udah menjadi budaya orang Indonesia pas lebaran. Tapi kadang nih, parsel juga sudah mulai dijual jauh-jauh sebelum lebaran. Ya mungkin dua minggu menjualan lebaran. Dan yang terakhir adalah kue lebarannya. Walaupun puasa baru mungkin dua hari jalan gitu ya, udah ada loh orang yang jualan kue lebaran. Haha, hebat. Ada juga gitu yang beli ya jauh-jauh hari. Biar nanti mungkin gak rebutan kali ya pas lebarannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.